Tiap permasalahan, ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bunda, Bunda. Tiap permasalahan, ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Nah, tema kita pada pagi hari ini tentang curang nih, curang atau mencurangi nih. Bun! Bunda! Ada yang baper, silahkan. Bapak. Orang dalem. Oh, orang dalem? Orang dalem, Bang. Oh, kakak. Oh, rapah bener. Ada apa nih, Bang? Biasanya. Kalau nanya, rapah bener. Apa tuh? Kalau nanya. Passwordnya? Oh. Baper nih, Bun. Iya. Jadi gini, Abang, Bunda. Di kantornya ada Elsha. Itu, kan ada Elsha ada yang laki-laki. Di kantornya dia tuh ada temennya yang suka cari muka. Perempuan. Perempuan. Suka cari muka, suka ya gimana biar dia yang lebih disayang lah sama atasannya. Yang ambisius? Oh, orang-orang ambisius. Iya, termasuk salah satu yang ambisius, Bang. Bener. Nah, ini sudah banyak yang dirugikan sama dia. Akhirnya, temen-temen kantor sama Ade Elsha tuh ngerjain. Ngerjain dia. Ngerjain balik? Ngerjain balik, Bang. Cakep tuh. Laporannya diumpetin. Oh iya. Komputernya sampai dihack. Oh. Nah, akhirnya temen yang cari muka tadi tuh kena sanksi. Nah, ini boleh nggak sih Ade Elsha sama temen-temennya ini perbuatannya dibenerin nggak sih Bunda dalam Islam? Karena kan mereka ngerasa dirugikan, terus mereka ngerjain balik. Dicurangin lagi. Dicurangin lagi. Dicurangin. Tapi sanksinya lumayan merugikan si cari muka si cari muka tadi ya. Iya, gitu lah. Sanksi. Serba salah nih. Tapi itu bagian dari memberi pelajaran sebenernya itu Bunda ya. Iya, iya. Ih, gimana ya Bunda? Serba salah nih. Alhamdulillah menemukan jawabannya. Bunda. Bunda. Iya. Ini pertanyaan dari Kak Elsha akhirnya mau melakukan suatu balesan. Tapi jadi dapat sesuatu juga yang tidak baik. Bingung dan serba salah. Pokoknya Allah mencatat apa yang kita lakukan kepada orang lain. Tapi Allah tidak bertanya dan tidak mencatat apa yang orang lain lakukan kepada kita. Wama ya'mal mithqa la dharatin syarrayara. Siapa yang melakukan keburukan maka dia akan mendapatkan keburukan. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang jujur. Bagaimana kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang adil. Sudah pasti kalau orang curang, orang zolim pasti dia akan mendapat batunya lagi. Dia akan mendapatkan kerugian lagi. Tentunya kan kita di muka bumi ini tidak ingin mendapatkan kerugian. Maka satu kuncinya adalah jangan kita berbuat curang. Kalau memang dicurangin sama orang jangan membalas. Laudororo wa laudiror, laudororo wa laudiror. Kita sudah melakukan baik, diberikan tidak baik kepada orang lain maka tidak usah membalas. Ya kenapa? Karena nanti akan kena juga bang. Benar, sewaktu-waktu ya. Betul, pertanyaannya kalau memang dia tidak berbuat kebaikan jangan diikuti. Dia berbuat salah jangan berbuat kesalah juga. Pokoknya kata Nabi kan, pokoknya kita wa'fu aman zolamaka ma'apin aja. Orang-orang yang berbuat zolim kepada kita memang hawa nafsu pengennya balas aja. Biar tahu rasa dia. Biar ngerasain dia. Tapi tuntunan Nabi kepada kita jangan kita membalas keburukan dengan keburukan. Bunda, ada yang baper kak? Silahkan. Yang di belakang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muselika Majelis Taklim Anur Tebat. Baper nih Bunda. Ajib. Bunda, saya mau tanya. Anak saya cerita mengenai teman-temannya di kelas 13 mulai berlomba-lomba untuk mencari nilai yang bagus. Iya. Berhubung anak saya sudah bagus. Tapi teman-temannya kebanyakan pada nyontek. Terus pada bayar gurunya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus ya berarti. Iya. Jadi saya mohon penjelasan dari Bunda agar anak saya mendapatkan prestasi yang bagus tapi jujur. Contek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus nih sebenarnya ini persaingan yang sulit loh Bunda. Di dalam mencapai prestasi apalagi lagi sekolah lagi berpendidikan. Saingannya nilainya bagus dengan mencontek dengan cara-cara yang aneh lah pokoknya. Dia dengan cara yang jujur gimana nih Bunda Lisa. Iya gimana tuh. Sabar, sabar, sabar. Kayaknya kadang pak. Saya mewakili Bunda. Oh iya baik. Bun. Bunda. Iya. Cucunya udah ranking mulu. Udah kelas 13 ini persaingan makin sengit. Iya. Karena udah mau masuk jalur beasiswa. Masuk ke kampus, ke universitas. Ingat rasa malas pada diri manusia adalah musibah yang besar. Karena apa? Dengan malas semuanya bisa jadi gagal tuh. Nyontek. Padahal di dalam kitab ta'alim. Ta'alim dikatakan apabila seorang anak itu pengen rajin belajar agar tidak malas. Pertama perhatikan daripada makanannya. Hmm. Karena rasa malas itu datang daripada banyaknya dahak. Apa tuh dahak? Banyak dahak di dalam tubuh. Banyak makan, banyak minum. Banyak makan. Orang kalau udah kebanyakan makan, mie biasanya udah langsung menundutan. Ngantuk. Betul-betul. Ya. Yang pertama tuh sedikitkan makan. Ulama terdahulu banyak yang melakukan puasa. Ya. Kalau misalnya kita puasa malah jadi lemas, malah nggak jadi semangat. Boleh makan tapi secukupnya. Ya. Perhatikan dari makanannya. Kedua ada anjurun daripada Rasulullah SAW. Apa tuh dengan siwak? Kita kalau lagi mau belajar bersihkan gigi di siwak terlebih dahulu. Kumur-kumur terlebih dahulu biar segar dalam menghafal, memahaminya lebih mudah. Insyaa. Nah diperhatikan hal-hal tersebut insya Allah cucunya Bunda bisa sesuai dengan hajatnya masuk ke universitas yang diinginkan. Amin. Ya Rabbah Alamin. Ya Rabbah Alamin. Ya sama-sama Bunda. Karena beda sih Bang orang yang bener-bener belajar yang jujur dalam belajar dengan orang yang nyontek. Itu pasti beda ya Bunda. Pasti beda. Pasti beda hasilnya ya Bunda. Bunda. Ya Bunda. Ya. Ya. Habis ini kita kembali lagi ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap bermasalahan ada iknanya. Islam itu penuh cinta. Islam itu penuh cinta.